Intro Good morning Nah di weekend gateway kali ini Saya akan mengajak Anda Untuk seru-seruan di ranca Upas Ciwedai Kira-kira akan saya ajak Anda kemana aja Ikutin saya ya Liburan kali ini Saya akan mengajak Anda Untuk hiling sejenak keluar dari rutinitas Ke daerah sejuk yang ada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut Yaitu di ranca Upas Ciwedai Kabupaten Bandung Barat Ranca Upas Dikenal dengan tempat kemahnya dan camper van Selain itu ada juga glamour Camping seperti iGlow Camp Yang berbentuk seperti kubah Dan tempatnya berada di pinggir danau Bangun dari iGlow Camp Saya ingin memulai aktivitas liburan Me Time saya Dengan menikmati savana Sambil berkuda Saya menyewa kuda dengan biaya 35.000 rupiah Dengan didampingi penjaga Saya naik kuda berkeliling ranca Upas Karena saya ingin berkuda Sambil menikmati pemandangan gunung Dan hamparan padang rumput Saya dituntun menuju savana yang berada di samping tempat kemah Awalnya saya takut untuk menaiki kuda yang bernama Negro ini Saya pun diajari untuk menunggang kuda berusia 6 tahun ini Dan benar saja kuda ini mau loh mengikuti perintah saya Untuk berkeliling sambil menikmati pemandangan alam yang indah Aku pikir ini bakal susah banget nakutin Tapi ternyata enggak Karena ternyata kudanya namanya Negro ini baik banget Jadi aku berani untuk kendarain kuda sendiri Ayo Negro Ayo Was berkuda saya menuju penangkaran rusa Yang menjadi favorit pengunjung ranca Upas Di sini pengunjung bisa berinteraksi dan memberi makan rusa Dengan membeli pakan seharga 10.000 rupiah Kita pun bisa nih berfoto dengan rusa secara langsung Tanpa terhalang pagar Tapi harus dilampingi petugas ya Bermain dengan rusa di hamperan rumput yang luas Membuat saya betah di berlama-lama Tapi masih banyak wahana lain yang ingin saya coba Kini saya mau menjajal area Outbound Ada beragam permainan anak dan dewasa yang bisa dijajal Saya akan mencoba bermain ATV Untuk penyawa satu ATV dikenakan biaya sebesar 160.000 rupiah Ada dua pilihan trek yang bisa kita jajal Trek sejauh 1 km ke dalam hutan di area ranca Upas Atau trek yang ada di area Outbound Saya akan menjajal trek yang ada di area Outbound Sebelum bermain ATV Saya harus menggunakan helm dan diberikan instruksi Bagaimana caranya menjalankan ATV Sekarang waktunya kita gas Wah ternyata naik ATV disini seru juga Udah treknya berliku-liku Terus banyak bebatuan gitu Tadi yang seru juga ada kubangannya Jadi ini seru banget sih naik ATV disini Saya mau lanjut lagi Selanjutnya saya mencoba wahana sepeda gantung Sebelum menaiki wahana ini Kita harus menggunakan pengaman dulu ya Karena akan menggoyah sepeda di ketinggian 4 meter Dengan panjang lintasan 50 meter Biaya menaiki wahana ini adalah 25.000 rupiah Pengunjung yang ingin menaiki sepeda gantung Minimal usianya 10 tahun Dengan berat badan maksimal 90 kilogram Akhirnya beres juga Aku pikir naik sepeda gantung ini tuh Akan gampang gitu Pas tadi ngayuhnya Tapi ternyata berat juga ya Kang ya Tapi seru Ternyata di area Outbound ini Juga ada penangkaran kelinci loh Pengunjung bisa nih berinteraksi langsung dengan sekitar 50 kelinci Sambil memberi pakan Dengan pakan yang dibeli seharga 10.000 rupiah Emang seru banget ya di Ranca Upas Ternyata selain kita bisa ngasih makan rusak Kita juga bisa ngasih makan kelinci Gimana seru enggak ngasih makan kelinci? Seru Pengunjung juga bisa mencoba wahana archery Per orangnya dikenakan biaya 35.000 rupiah Dan mendapatkan 15 anak panah Disediakan juga arm guard Agar tangan tidak lecet saat menarik anak panah Pengunjung akan diberikan panduan terlebih dahulu sebelum bermain Syarat bermain di wahana archery ini adalah berusia 7 tahun ke atas Atau sudah kuat menarik anak panah Untuk dilepaskan ke target yang berjarak 10 meter Ternyata main archery ini lumayan gregetan juga ya Jadi dari 15 anak panah yang dikasih Ada 3 yang meleset Tapi yang bikin bangga ini nih Ada 1 yang dapat poin 10 Kalau enggak percaya nih harus lihat sendiri Tuh ada yang dapat skor 8 9, 8 lagi Lumayanlah jago ya Calon serikan di Indonesia Pengunjung yang datang dan menikmati liburan di Ranca Upas Berasal dari berbagai daerah Baik dari luar kota maupun luar negeri Yang pertama, percaya rasa I think the weather here Because compared to Malaysia I think most of the time The temperature Suhu Banyak tinggi Tiga puluh lebe So when we came here Actually we feel the chill You know Anytime there's a new wind It's very It's a very chill place to be So the temperature Yeah Then Yeah It's pretty cold here Yeah 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 Chilling and cold Yeah So it's quite I would say lovely Yeah And relax Yeah Pada hari biasa Jumlah pengunjung Ranca Upas Sekitar 1.800 pengunjung Dan pada akhir pekan Bisa mencapai 5.800 pengunjung Bahkan Kalau periode dalam weekend Atau tahun baru Pengunjungnya bisa mencapai Lebih dari 6.000 orang Dalam sehari Untuk keamanan Pengelola selalu menyiagakan Petugas keamanan Selama 24 jam Jadi Wisatawan itu Pertama karena mereka Menyukai alamnya disini Kemudian Selain dari pemandangannya Yang masih alami Suasana yang ditawarkan disini Juga cukup Dingin ya Jadi Mereka kalau kesini Biasanya mencari Sumber-sumber Kehangatan ya Mereka kemudian Mencari tempat-tempat Pemandian air panas Sehingga kami menyediakan Onsen Dan disini juga Karena pemandangannya cukup bagus Banyak pengunjung yang Melakukan camping disini Biasanya rombongan Bermain sejak pagi hari Membuat perut saya lapar nih Saya pun menuju restoran Yang berada di area Ranca Upas Selain untuk makan Disini juga cocok nih Untuk jadi tempat nongkrong Konsep bangunannya Unik dan kekinian Sambil makan Saya bisa menikmati Suasana alam Setelah tadi beraktifitas Seharian di Ranca Upas Mulai tadi bangun tidur Di Iglo Camp Terus berkuda Ngasih makan rusak Dan naik air TV Dan lain-lain Kayak tenaga saya Benar-benar Udah terkuras Udah habis Dan sekarang Mendingan kita makan Di warung kopi gunung Yang ada di Ranca Upas Ya udah deh Daripada kebanyakan ngomong Mendingan saya mau makan Karena di depan saya Udah ada menu yang menggiurkan Ini iga bakar Sampai jumpa lagi Di weekend gateway selanjutnya Mita Handayani Silky Irfan Kabupaten Bandung Jawa Barat Tiatal Sampai jumpa lagi Kalian Silky Irfan Sampai jumpa lagi Terima kasih.